selamat datang di channel kepo kreator saya jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lagi disini saya akan mencoba untuk membuat tutorial pembuatan alat untuk membersihkan debu di pengakuarium dengan cara dan peralatan yang sangat sederhana untuk alat-alatnya disini saya sudah menyediakan yang pertama ada selang selang akuarium terus juga ada aqua yang sudah saya potong terus tutupnya juga sudah saya bolongin kotoran pipa yang kurang lebih sekitar 5 cm lah panjangnya 5 cm terus ada buting pisau korek api terus juga lem lem pipa dan satu lagi yang pastinya kita harus memiliki pompa akuarium itu sendiri oke kita lanjut aja ke cara-cara pembuatannya pertama bolongin dulu ya tutup aqua ini ya sehingga nanti pipa ataupun paralon ini bisa masuk ke tutup aqua ini ya pisau itu untuk membolongi tutup aqua ini kalau bolongnya sudah agak gede biar ini masuk jangan lupa pakai korek api untuk merapihkan sisi-sisi bolongan ini ya caranya ini ya saya bolongin kasih api setelah itu masukin si pipa tersebut ke dalam tutup aqua ya kalau sudah pas jangan dulu lalu ditasar pas buka lagi lalu pasangkan atau kasih lem kenapa harus dikasih lem biar tidak ada udara yang keluar ketika alat ini dibutakan jangan lupa dirapihkan ini harus benar-benar kuat biar tidak ada udara yang keluar ya nah setelah itu fungsi gunting juga ini buat memotong bagian bawah dari aqua itu sendiri karena kalau dipotong karena tidak ada fungsinya nanti buat pengambilan debu di dalam aqua ini ya nah setelah pipa dan tutup botol ini terpasang dengan kuat ya lalu kita masukin atau tutup tutup lagi kita aqua ya aquanya ditutup lagi setelah terpasang ke seperti ini jangan lupa selanjutnya pasang apa selang ini ya selang-selang ini dipasang ke pipa tersebut nah kesini ya alatnya sudah jadi mudah kan sangat mudah sekali ya berikutnya tinggal mempraktekannya sangat sederhana sekali cuma seperti ini ini saya jamin apa si pasir yang ada di dalam aqua tersebut tidak akan terangkat yang terangkat hanya debunya saja oke terus ikuti ya sekarang kita akan mencoba untuk mempraktekannya apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak oke sekarang kita buka dulu tutup aqua ini ya baik cara pemasangannya seperti ini ya saya perlihatkan pemasangannya yang ini ya ini harus diganti ya dengan posisinya ya seperti ini dengan jadi ininya dipotong dipotong ditambah dengan L atau sambungan L dari pupa paralon nah posisinya seperti ini ya posisinya seperti ini ini narik debu nantinya ya dan ini mengeluarkan bu dan alat yang sudah kita buat yang tadi tinggal dimasukin ke sambungan L yang tadi saya pasang oke jadi jadi kondisi alatnya seperti ini ya nah sekarang tinggal mencoba untuk mengkartekannya dan ini adalah saluran pembuangan kita masukin dulu saluran pembuangannya oke setelah terpasang kita nyalain kita colokin kabel jadi apa namanya si aqua nya jangan terlalu panjang ya karena jangan terlalu panjang karena pipa yang dalamnya itu pondok nah kelihatan kan nah keangkat nih ya tuh murah jah 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 jah